Terima kasih telah menonton! 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 Disana Kita kan kenalan baru 5 menit Lo udah ngajakin gue main band Emangnya lo tuh siapa? Karakter Gaya yang pasti gak sama banget sama aku Gaya tuh lebih kependiam Tertutup Idealis Dan apa ya Gaya karakternya Dia juga idealis dalam bermusik Kayaknya dia sangat tidak setuju adanya hubungan percintaan Dalam suatu band Dan dia juga Sangat menutup diri Akan kehidupan-kehidupan pribadinya Jadi sangat tertutup Orang juga akan susah untuk Melihat Gaya yang sebenernya itu gimana Sebenernya Gaya jadi seperti itu karena mungkin Ingin menutupi Masa lalunya Keceke 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 Wan Gue liat dulu Wan Gue liat dulu Wan Wan Awan menurut gue Orangnya ya Ngocol Ngocol abis Jadi kemana pun dia Pergi Ketemu orang Dia tuh Misalnya cepet apa Akrab Akrab dengan orang Bisa beradaptasi dengan orang lain gitu Intinya Awan Orang yang paling mengerti agak Wan Ed Jangan protes gak Gue udah tinggal di rumah lu Dikasih makan sama nyokap lu sebulan ini Dan gue gak pernah protes Gini aja Ini pake dulu aja Nah ntar kalo misalnya lu ada duit Lu ganti Gimana? Disini perang gue sangat penting sekali Disini perang gue sangat penting sekali Kita adalah pelan utama sebenernya Iya Iya Jadi kalo ngomongin soal pelan utama Kita memang disini mendapatkan Power yang sangat besar sekali Iya Seharusnya judulnya tentu saja Dia lawas Cuma mungkin karena pertimbangannya Segala macam hal apa Dia akhir jadi garasi Ya karena mungkin terlalu tua Untuk pasarnya ya Ya kita juga gak pengen terlalu Effort expose sih sebetulnya Disini perang gue sangat penting banget Gue sangat penting banget Gue sangat menentukan Banget film ini berhasil atau tidaknya Karena ya itu dia Gue sih sangat bermain watak Bersama David Saya dan juga daging ya Oh iya daging juga Sangat sangat watak Karena dialognya sedikit Ya cuman daging itu Agak kurang di mimiku aja Ya kekadang dia Seperti anjing pudel Dan anjing pudel menyamar jadi yak Dasar karakter dari Delawas itu Sebetulnya menarik ya Dari sejumlah diskusi awal Antara Agung, Mbak Mira dan saya Kita mikir Idealnya Dunia seperti apa sih yang ideal gitu Untuk dunia musik ya Artinya bukan hanya buat musisi Tapi juga buat para pencinta musik Yang memang bener-bener suka musik gitu Siap dites lak Bison Sal-sal ujian hari ini Oke Pertanyaannya Jakarta kebanjiran Di Bogor Angin ngamuh Kenapa rumah ayek kebakaran? Jawabannya adalah Saya menjadi Bison Ya Bison itu orangnya pendiam Asmaan Asmaan itu Oksetnya penyakit asmaan Asmaan Atau 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 Raffi Raffi itu ya Gak jauh seperti saya sih Pada kehidupan sehari-hari Jadi mungkin disini Ya Karakter Raffi dengan Deesta itu mungkin ada sedikit kemiripan Jadi mungkin Actingnya ya gak perlu Terlalu Apa namanya ya Itu sampai karena saya Sebenarnya itu gue banget Saya sekali Itu Kita co-produce mini-albumnya bareng Biayanya kita tanggung 50-50 Nanti kita edarin sendiri disini Dan di Amuba Saya berperan sebagai seorang deden Kesehatan Kenapa yang terakhir gak ada ya Oksetnya Gue gak tahu Dia itu perfeksionis Ya Tapi itu aku Oksetnya Dan dia itu pendiam Tapi asmaan Dia yang ngasih Masa Dan dia kayak apa ya Oh Dan dia itu mungkin paling Reset Selalu Paling laut Paling laut Pest Tapalah ya Oh Oh Santai Santai juga sih Sok tahu lah Paling sok tahu Jadi orang nanya Dia jawab pasti langsung oke lima pertanyaan tadi kan udah? itu kan tadi yang ini beda lagi action iya! kak kok mana? Jackie udah lawas ya kita sekumpulan orang-orang lawas lawas adalah apa ya itu kan sesuai dengan toko yang kita punya juga itu hanya melayani pencinta musik sejati iya bener 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 hayam-hayam hayam menyala hanya melayani pencinta musik sejati iya iya kita belum melayani pencinta musik selalu bener kita menguasai musik kayak ngomong lah murut sih iya gak tau beneran gimana gue kapan ngomong dong iya bener gua lagi tapi ya di lawas sekalian sama kita karena ya secara muka juga lawas ya ya mungkin karena karakternya gue rasa sih ya lawas juga gak jauh sama kita sih ya memang kita musik lawas kayaknya kembali ya emang kayaknya filmnya dibuat gara-gara kita iya bener sekali iya bener sekali ya kalo bagus kita ya udah 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 ya 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 ibu ya 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 juga pasti diterima dengan baik seorang ibu yang funky gitu ya yang funky yang kemudian hubungan gaya dengan kinar lebih kaya adik dan kakak akhirnya karena mereka tinggal hanya berdua sebenernya sih mungkin banyak juga ya orang ngalamin kaya gitu cuman ternyata untuk untuk jadi kaya gitu ya lo di dalam film itu sulit banget oke oh boleh ke depan oke aku harus ke depan oke itu kan udah lama bu udah itu kita mesti bohong sama semua orang biar gak dikucilin yang rahmat sama yang tanti itu udah nanggung malu puluhan tahun kenapa baru sekarang sih ibu kenapa ibu pikir solusinya dengan merubah dirimu seperti orang lain ya 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 untuk casting pertama ee yang jelas ee musik ini berawalnya dari sebuah cerita untuk film kan gitu ya jadi karakter-karakternya sudah ada di dalam script gitu sudah kita buat dan ada kebutuhan untuk itu gitu cuman kita mikirnya kan gini kalo kita milih pemain kita casting pemain film atau pemain sinetron orang yang biasa main tapi belum tentu bisa main musik mungkin akan lebih mudah kalo kita balik gitu kita cari yang bisa main musik dulu terus baru dari yang main musik itu kita lihat apakah dia bisa acting atau dia punya dan sebenernya kita yakin gitu once dia bisa bermain musik artinya kan dia ekspresif gitu dia bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam benaf dia apa yang di dalam hati dia gitu jadi sebenernya gue punya keyakinan yang lebih kuat kalo mereka bisa main musik duluan gitu jadi kita memulainya justru audisi untuk anak-anak band gitu anak-anak yang bisa main musik gitu yang paling beban sebenernya ngubahin band orang hahaha bener-bener soalnya biasanya kalo kita nyari musisi gak mungkin orang itu pintar main musik terus dia gak ngapa-ngapain pasti dia punya teman main dia punya grup dia punya lingkungan yang dia udah serap dulu cocok terus untuk tes ini kita harus tanyakan dia mau gak ikut kita gitu sementara kan sekian lama itu pasti kalo dia bermain musik dia udah punya kalangan sendiri punya lingkungan diri itu sebenernya yang ya kita ngerasain aku musisi juga ngerasain gak semudah itu gitu melepas apa ini tapi ya that's life that's right that's right challenge ini itu sih kalo soal acting sih waktu itu kita berpikir cukup positif ya bahwa mereka yang pasti harus bisa main musik dulu gitu keliatannya kalo mereka bisa main musik dan biasa perform mereka punya kemampuan panggung jadi harusnya di depan kamera pun tidak tidak akan canggung gitu tinggal di asah berarti harus ada lah acting workshop gitu ya tapi emang lebih berat kita mencari musisi yang bisa acting jadi bukan aktor yang bisa main musik gitu mungkin kalo kasus Fedy kebetulan dia memang sudah main tapi dia juga bisa main musik gitu sebenernya waktu itu kita sepakat Agung saya sejak awal sepakat gitu kalo kita kali ini tidak mau shooting di Jakarta kebetulan Agung pernah sekolah di Bandung sebagai dari sisi produksi jarak juga menjadi tidak terlalu jauh kita kemudian akhirnya memutuskan kalo gitu settingnya di Bandung aja cukup familiar buat kita apalagi buat Agung gitu ya sebagai sutradara dan sempet juga sebenernya ke Jogja gitu terfikirkan tapi ya akhirnya memang pilihannya jatuh ke Bandung dan boleh dibilang 95% di Bandung yang 5% di Jakarta sedikit sekali yang paling penting sebenernya Bandung adalah salah satu kota musik ketika setelah dan jatuh ampun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton